Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kisian di Kioskom Channel, bro. Jadi bro ya, di bulan-bulan ini itu banyak bermunculan prosesor baru. Entah itu dari Apple, keluar M4, terus ada video saya sebelumnya, itu Core 3 yang sudah nggak ada I-nya. Jadi sekarang Core 3, Core 5, Core 7, AMD mengeluarkan prosesor desktop di Ryzen 9 9900X. Nanti tayangnya di tanggal 29 sampai 30, bro ya, karena ada NDA. Terus sekarang keluar lagi prosesor mobile yang dipakai untuk laptop. No worry, bro. Jadi kayak Apple ya, Apple itu dulu membuat seri A7, A17, itu kenceng banget. Dimasukkan ke iPhone, dimasukkan ke tablet, akhirnya dia membuat M-series, M1. Dan ternyata kenceng, dimasukkan ke laptop M1. Dan sekarang sudah ada M4 untuk tablet, iPad ya. Jadi tinggal nunggu laptopnya dari Apple, Macbooknya ini memakai prosesor M4. Nah, yang terkenal untuk SoC dari ARM ya, itu Snapdragon, bro. Itu kenceng banget, karena memiliki Core banyak, GPU-nya juga bagus, Adreno. Nah, sekarang diaplikasikan ke laptop. Jadi sudah pindah kasta ya, prosesor handphone. Sekarang pindah ke laptop, mengikuti jejaknya Apple. Tapi dalam beritanya dia ngomong, saya telah mengalahkan prosesor M1, M2, M3, punyanya Apple dengan kecepatan yang saya miliki. Padahal Apple duluan. Terus baru kamu, bro. Nah, ini adalah Snapdragon X Elite. Ngeri, bro ya. Snapdragon, prosesor handphone, bro. Masuk ke laptop, gimana itu performanya. Nah, kemarin itu saya habis beli laptop Lenovo. Nah, ini Lenovo. Lenovo Yoga 7, ini memakai Snapdragon X Elite. Cuma harganya, bro. Gila, 24 juta, bro. Gih, 24 juta. Nggak ada RTX atau AMD-nya, nggak ada. Bukan Core i7, dan bukan Reason 9. Ini pakai Snapdragon X Elite, harganya 24 juta. Tapi, fiturnya banyak banget. Jadi yang kamu dapatkan itu bukan cuma sekedar Snapdragon. Nggak, fitur di sini tuh mahal-mahal. Oke, sekarang kita akan ulas Lenovo Yoga 7. Cekito. Cuaka banget, bro. Desainnya elegan, tipis dan ringan. Ringannya tuh di bawah 1 kilo. Tipisnya segini, bro. Wipis ya. Loh, wipis nggak? Loh, wipis kan? Tipis banget ini, bro. Terus kalau bodinya ini metal. Ini kalau pakai bodi plastik lebih ringan lagi nih, bro. Ini bodinya metal, jadi sekaligus untuk men-transfer panas yang ada di laptop ya. Bodinya metal, bagian luarnya kalau dipegang itu ngecap seperti gini. Nah, ini ngecap jari-jari kayak gini. Terus ada logo Lenovo. Mengkila, bro. Celing, 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 celing. Cua kep ya. Cuma ini lho, apa ini ya? Ini ngapain ini? Mentol di sebelah sini, bro. Bagian belakangnya itu seperti ini. Jadi ada lubang pembuangan, ada 4 karet. Ada lubang untuk speaker rapi banget. Ini pakai mesin CNC ini, bro. Lubang-lubangnya rapi ya. Seperti itu kalau untuk port bagian samping sebelah sini. Di sini ada dual USB tipe C. Ini 3.2 Gen 2. Terus di sebelah sini. Nah, ini ada USB 4.0 dengan 40 GB per second. Ada tombol power. Sama ada kamera on-off. Jadi tidak ada USB tipe A di sini. Ini menyontoh desainnya Apple. Full tipe C. Jadi mau nggak mau kamu harus pakai tipe C ke hub untuk masang mouse atau alat-alat yang lain, bro ya. Karena full tipe C. Bagian pantatnya itu polos. Lho, polos. Nah, seperti gini. Kita buka dengan satu jari. Apakah bisa? Bisa lah. 24 juta. Masa nggak bisa? Buang sini laptopnya. Lho, Ciami Saro. 180 derajat. Bisa, bro. Biarpun ringan, tapi bisa dibuka dengan satu jari. Bodi dalamnya metal, luar dalam metal. Ini warnanya blue ya. Blue dark. Seperti gimana gitu loh, bro. Trackpadnya ini saya suka. Gede banget. Klik kanan, klik kirinya nggak kelihatan. Oh, cakep banget. Empuk. Empuk, enak. Gede. Di sini ada logo yoga. Mengkilap-mengkilap juga. Di sini. Ada fitur-fitur. Ada lubang untuk speaker. Ini rapi banget. Juga pakai mesin CNC. Bagian atasnya ada pure set. Posisi keyboardnya di dalam. Tombol powernya terpisah dengan keyboard. Jadi kalau keyboardnya rusak, tidak mengganggu tombol power. Ada backlitnya. Backlitnya ini hanya di samping aja ini. Jadi nggak keluar ke tombol, bro. Hanya di samping aja. Seperti gitu. Terus di sini ada tombol co-pilot. Jadi Windows AI. Storecard Windows AI. Cuma ini tidak bisa offline ya. Biarpun dia memiliki 45 T OPS. Tapi tidak bisa offline. Jadi harus pakai online. Kalau ciri khas Lenovo ini di tombol keyboardnya, bro. Bentuknya itu sama semua, bro. Dari ThinkPad, mau Lenovo V14, mau Lenovo apa. Masih bentuknya kayak gini ada. Bawahnya itu nggak ada. Mentung, mentung, mentung gini, bro. Kalau untuk feelnya seperti ini. Ini travel distance-nya di 1,5 mm ya. Ini travel distance-nya. Memakai key caps yang premium katanya, bro. Kita coba. Ya, oke lah. Empuk lah. Feelnya enak, empuk. Jadi antara keyboard sama body ini sangat tipis banget. Cuma saya suka ini masuk ke dalam, bro. Jadi pada waktu kamu pasang screen cover untuk keyboard itu nggak nempel layar seperti gini, bro. Oke, seperti gitu ya. Oke, kalau untuk bagian layarnya seperti ini. Nah, ini bagian layarnya. Ini ada engselnya, kelihatan frame-to-frame-nya tipis banget. Wipis banget. Nah, ini timbulnya tadi itu dipasang kamera. Makanya dia timbul karena dia berusaha untuk mentipiskan frame. Nah, ini glare ya. Tidak anti-glare. Jadi mantul-mantul kayak kaca lah. Itu lampu saya kelihatan di atas, bro. Seperti ini ukurannya di 14,5 inci. Wah, unik ya. 14,5 inci sudah memakai panel OLED di 90Hz. Nggak, worry bro. 90Hz untuk laptop office. Bukan gaming. Tapi ini bisa gaming. Oke, jadi kalau OLED itu kontras rasionya itu tinggi banget. Antara bidang gelap sama bidang terang. Semakin tinggi kontras rasio nilainya, semakin mantep hitamnya, bro. Terangnya juga semakin mantep. Makanya kelihatan kayak 3D gitu kalau pakai layar OLED atau mini-LED yang di bawahnya. Kita lihat akurasi warnanya ya. Ini 100% sRGB, 94% Adobe RGB, 100% DCI-P3. Nggak, worry. DCI-P3-nya 100%. 45% da Vinci. Kalau untuk NTSC-nya itu di 91%, bro. Lumayan ya. Terus, karena laptop ini itu tidak bisa dipasangi X-Ride. Jadi, saya ngetesnya pakai display color ya. Padahal X-Ride itu saya ingin melihat gamut volumenya. Jadi, nggak bisa dapat. Karena nggak support software-nya diinstal di Snapdragon X Elite ini, bro ya. Terus, kalau untuk Delta E-nya, Delta E itu keakuratan warna. Jadi, mata yang kita lihat sama gambar itu seberapa mirip, itu ditentukan dengan angka 1, 2, 3 sampai ke atas. Paling bagus itu 1, 2 itu sudah standar. Ini di atas 2, bro ya. Jadi, warnanya kurang cakep, cuma dia OLED menang di kontras rasio tinggi. Kalau warnanya kurang cakep, averagenya 1,76. Warna birunya di atas, abu-abunya, ini masih banyak di atas 2 lah, bro. Oke, seperti itu. Terus, kalau untuk OSD, OSD itu bawaan dari layar ya, tanpa perut dikalibrasi. Itu bisa tembus di 500 nits. 497,7. Itu keterangan, bro. Standarnya laptop itu di 250, sampai ke 300 ya, kalau gaming. Kalau ini 500, sampai ke 100 nits. Jadi, 100 nits itu hampir nggak kelihatan sama sekali, kayak gini, bro. Kalau ditinggikan, bisa sampai di 497. Jadi, terang banget. Di 21.540 banding 1. Gila. Standarnya itu 1000 banding 1 untuk kontras rasio. Ini 21.540 banding 1. Ya, OLED sih. Tapi, kemarin saya tes OLED itu cuma 15 ribu, 14 ribu. Ini di atas 20 ribu, bro. White point-nya, tidak terlalu biru, tidak terlalu kuning. Dia posisinya di tengah-tengah di 6600 Kelvin. Nah, seperti itu. Cuma, saya masih kurang puas karena tidak bisa saya tes pakai software X-Ride. Karena tidak support dengan Snapdragon. Yang paling nggak saya sukain di laptop ini itu setiap 15 sampai 20 detik itu slip sendiri. Padahal pakai charge, always on. Mulai dari screen sama power, itu off sendiri. Jadi, pada waktu saya benchmark, saya harus sering ngerakan trackpad biar nggak mati. Ini adalah caranya Snapdragon biar irit baterai. Nah, tapi nggak nganggu banget, bro. Nah, kayak gini ini mati ini. Loh, barusan nyala. Saya pecat trackpad, langsung nyala. Jadi, 15 sampai 20 detik mati. Ini always on, loh, ini. Terus, ini memakai ARM. Jadi, bukan X86. X86 itu Intel sama AMD. Kalau ini ARM, prosesor, handphone masuk ke laptop. Dulu itu sudah pernah saya bahas itu Zyrex, itu pakai Snapdragon. Banyak banget software yang nggak support. Tapi sekarang bisa dibilang 60 sampai 70 persen software-software sudah bisa di install di Snapdragon. Ini Qualcomm Snapdragon X-Elite. Pakai 4 nanometer, bro. Ngeri ya, 4 nanometer. Kalau untuk GPU-nya, pakai Qualcomm Adreno GPU-X1E78-100. Kalau untuk prosesornya, itu di 3,42GHz memiliki 12 core, 12 thread. Jadi, bukan 12 core, 24 thread. Dia terbagi 2, bro, core-nya. 1 core, 1 thread. P2 sama P. Jadi, 4P2 plus 8P. 1 core, 1 thread. Jadi, 8P-nya itu mungkin efisiensi ya. Kalau untuk TDP-nya kecil, di 15 sampai 80 Watt. L2 charge-nya 12 MB. L3 charge-nya ini saya cek, tidak ada. L1-nya 192 plus 96. Terus, kalau untuk GPU-nya ya, Qualcomm Adreno X1. Ini di 1,25 GB. Dengan VRAM-nya ini 16 GB. Tidak, no worry, bro. No worry. Data yang lain tidak keluar semua ya. Karena, tidak semua software itu support untuk melihat. Jadi, dia bisa keluar, tapi datanya tidak lengkap. Terus, software ini bisa mengeluarkan ini. Software ini bisa mengeluarkan ini. Jadi, informasi ini saya gabung dari banyak software dan di Google, bro. Saya masih belum hafal ya, bro ya. Processor-nya itu ada banyak. Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus. X Plus itu yang di bawah ya. Kalau yang Elite ini ada 4 tipe. X1, E001, ID. Ribet ya, bikin nama ya. Kenapa tidak dibikin seperti Intel? Intel Ultra, Reason 5. Sesimpel itu. Mungkin Snapdragon X Elite, X1, X2, X3. Itu lebih simpel. Kamu bisa lihat sini. Unroot semua, boy ya. Core-nya semuanya 12. Terus, charge-nya 42 MB. Paling tinggi itu di 3,8 GHZ. Kalau untuk dual core boost-nya itu di 4,3. Terus, kalau untuk Qualcomm Adreno GPU, untuk Teraflop-nya di 4,6. Jadi, setara dengan RTX 2050, ya. 4,7, 4,9, ya. Ini 4,6. Jadi, VGA-nya itu setara dengan 2050. Meri ya, bro ya. Terus, kalau untuk NPU-nya atau TOPS-nya atau Trillion Operation Per Second, Per Detik. Jadi, pada waktu kamu memerintahkan, itu bisa ditampung sama NPU, Neural Processing Unit, itu seberapa cepat. Jadi, sekarang itu kayak ada sertifikat baru. Bukan sertifikat, ya. Kebiasaan baru. Jadi, kalau kita melihat laptop, karena nanti laptop ke depan ini semua pakai NPU ya, pakai Neural Processing Unit, pakai AI. Kita lihatnya itu di TOPS. Biasanya kita lihatnya kan di Teraflop untuk GPU. Oh, ini Teraflop-nya 20. Oh, ini 10. Jadi, lebih tinggi, lebih kencang. Nah, sekarang TOPS. Oh, ini kalau TOPS-nya tinggi, otomatis pemrosesan AI-nya akan semakin cepat. Jadi, 1 TOPS itu 1 Tera. Data yang masuk, bro ya. Ini di 45 TOPS. Standarnya, co-pilot untuk menjalankan offline itu di 40 TOPS. Ini 45 TOPS, tapi tidak jalan. Kalau untuk memorinya, semuanya memakai LPDDR5X. Di, ngeri, bro. Ngeri banget. 8.448 mhz. Buset, ini memory laptop. Dibikin maksimal, bro ya. Biasanya kan 6.000 ya. 7.000 itu memory PC. Ini memory laptop. 8.448. Ini kencang banget loh ini, bro. Ngeri. Mati lagi nih loh layarnya. Loh. 15 detik, 20 detik, bro. Ini yang nggak saya sukain. Kalau ARM itu difungsikan untuk kerja-kerja yang nggak terlalu berat, daya tahan baterai panjang. Tapi kalau X86, itu memang difungsikan untuk kerja berat, mikir berat. Otomatis harus mengorbankan daya, bro. Makanya prosesor X86, watt-nya lumayan. Kecuali prosesor-prosesor yang irit. U-series, ultra, nah itu beda, bro. Tapi kalau yang sudah X, kalau sudah K, KS, wah itu TDP-nya tinggi untuk mikir berat. Jadi Qualcomm ini mengeluarkan setara dengan Intel Ultra atau AMD seri U lah ya. Cuma lebih tinggi untuk NPU-nya dan GPU-nya. Kalau untuk clock-nya masih kalah sama Intel dan AMD U-series. Kita buka bagian belakang. Metal. Ada filter dust. Oh ini bukan filter dust, ini lubang-lubangnya. Ada stiker pendingin. Kunciannya di tengah sini, bro ya. Jadi pada waktu kamu buka laptop, bagian belakang harus menarik. Cetak! Nah, kayak gitu, bro. Kuncinya di sebelah sini. Keren banget. Untuk prosesor yang rendah daya, itu sudah memakai dual pendingin, biar tidak protling lah. Baterainya gede banget. Baru kali ini saya lihat baterai laptop dengan ukuran 9.050 mAh. Buset! 70 Wh. Pantes tahan lama ini. Baterainya segini, bro. Terus, karena ini sistem on-chip ya, jadi memorinya ada di dalam. Ini 32GB DDR5 di 8000 sekian mAh. Kenceng banget 8000 sekian mAh itu, bro. NVMe-nya sudah pakai NVMe Gen 4 di 1 Tera. Speed-nya seperti ini. Ini adalah speakernya. Sistem pendinginannya dari prosesor. Ini prosesor Orion. Dibuang melalui 2 kaper ini. Melalui 2 fan kecil ya. Antara 4 sampai 5 cm lah. Buangnya ke sini ya. Bukan ke sana, bro. Nah, kayak gini. Terus, kalau untuk GPU-nya, pakai Adreno. NPU-nya pakai Hezagon. Itu semua tertanam di sistem on-chip-nya ini, bro. Jadi, nggak bisa di-upgrade. Yang bisa di-upgrade hanya NVMe-nya aja dan hanya ada satu slot. Jadi, lepas dan dipasang. Wifi-nya sudah Wifi 7, sudah tertanam juga. Terus, Bluetooth-nya 5.4. Nah, ini Wifi-nya nih. Wifi 7. Semuanya ini memakai brand Qualcomm. CPU-nya, GPU-nya, NPU-nya. Wifi-nya pakai Wifi Qualcomm. Face Connect. Seluruh modem pakai Snapdragon X65. Audionya pakai Qualcomm. Kameranya pakai Qualcomm. Dekodernya pakai VPU dari Qualcomm. Jadi, semuanya ini brandnya Qualcomm. Di sekitar 70% lah, bro. Kalau untuk audionya oke, standar volumenya. Jadi, nggak terlalu kencang, nggak terlalu rendah. Bass-nya juga nggak pecah, triple-nya nggak pecah. Standar lah. Journey enak, Fidelity. Karena sudah pakai OPTX. Kalau untuk sistem pendinginannya, itu keluarnya lewat bawah, bro ya. Di belakang juga nggak kelihatan. Ada keluar panas di sebelah sini. Paling panasnya di 30... 40 derajat. Oh, adem ya ini ya. Nggak sampai jebol 40 lebih. 40 derajat itu di bagian sistem cooling-nya aja, bro. Kalau di tengah di 35 derajat. Adem lah ini. Oke, sekarang waktunya kita tes di beberapa game dan software. Kamu bisa lihat plus minus-nya crash apa enggaknya dari beberapa software benchmark ke depan. Check it out. Oke, sekarang saya coba di 3DMark. Skor totalnya di 1820. Graphics skornya 1651. CPU skornya 4344. Dan ini tidak keluar semua. Datanya mulai panas, hertz, clock, dan lain-lain. Cuma ada frame rate-nya aja, bro. Ini untuk GPU-nya. Dan ini untuk CPU-nya. Kita coba di net rate. Skornya 23358. Graphics skornya 24939. CPU skornya 17188. Memang gede, bro ya. Tetap di sini error. Tidak keluar clock dan lain-lainnya. Sekarang kalau untuk CPU profile. Ini adalah benchmark baru dari 3DMark ya. Jadi mengukur prosesor ini. Ada kesempatan overclock, Kak? Nah, di sini tidak ada warna hijau sama sekali. Jadi, tidak ada kesempatan overclock. Saya coba di Sinsband R23. Skornya 6628. Oh, worry, bro ya. Di atasnya Intel Xeon. Yang X5 sama Intel Core i7 7700K. Tapi di bawahnya generasi ke 10 ke atas. Kalau untuk Intel. Kamu bisa lihat. Itu core-nya itu semua jalan. Sama rata. Jadi, tidak ada yang lebih rendah. Performance clock atau efisiensi clock-nya itu tidak kelihatan. Karena semuanya berjalan dengan sama, bro. Terus CPU sensor, NSP sensor, eksternal VAC. Semuanya ini berbau derajat. Dan HWinfo ini tidak bisa mengenali. Kayak ini TDP-nya berapa. Limit-nya berapa. Itu tidak bisa dikenali sama sekali. Jadi, yang terdetek di HWinfo hanya ini. Dan tidak gampang menjalankan HWinfo di Snapdragon, bro. Beneran, bro. Ini susah banget saya munculkan HWinfo di sini, bro. Kalau untuk panasnya, oke. Karena dia pakai dual pen dingin, ya. Jadi, ya tidak throttling. Oke, sekarang saya coba di V-Ray 5. Untuk V-Ray CPU, ya. Deteknya, bro. Virtual CPU 3,41. Kalau skornya di 5.375. Tetap, bro. Yang ke-detek hanya sensor-sensor panas. Kalau yang lain tidak terdetek sama sekali. Mau charge, mau TDP, mau apa. Tidak detek sama sekali. Kalau clocknya semuanya jalannya sama, bro. Ini tidak throttling karena tidak pernah menyentuh di atas 60, bro. Terus, saya coba di V-Ray GPU. Kuda sama. Virtual CPU deteknya, bro. Tapi keluar skornya di 164. Kalau untuk HWinfo-nya, tetap sama. Tidak keluar apa-apa. Hanya GPU clocknya di 300mhz. Dan itu tidak naik turun, ya. Tidak langsung ke 1,25 atau turun ke berapa. Tidak, bro. 300mhz saja. GPU clocknya itu di 2,188. Dan itu static. Yang lainnya, tidak ada tag panas. TDP juga tidak ada tag. Ini aneh ini, bro. Jadi, kayaknya HWinfo nanti akan update. Khusus untuk versi ARM ini, bro. Saya coba render blender. Ini tidak ada tag, ya. Kuda tidak, optik tidak, hip tidak, one, epai tidak sama sekali. Tapi bisa di render, bro. Bisa di render. Tidak tahu ini kerjanya dari mana. Karena di opsi blender tidak keluar, bro. Kelarnya di 5 menit, 16 detik. Jadi, Snapdragon ini mengedepankan AI, bro. Digit-digit AI, 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 AI. Intinya ya, daripada pakai GPU yang boros daya. Jadi, kamu bisa pakai NPU, irit. Kayak gitu, bro. Jadi, tidak mengajar kecepatan. Ini saya coba dipaint ya, pakai AI, co-creator. A Duck Swimming in Ocean. Kayak gini, nih. Jadi, kamu bisa lihat kerja NPU-nya seperti apa. Ini saya coba menggambar. Jadi, kalau paint ini, kita menggambar. Kita kasih clue dulu, oh, bebek. Nah, jadi nanti dia akan menggambar bebek. Nah, kayak gini, ini bebek. Nah, dia menggambar bebek. Kayak gini. Kan, saya bilang swimming, ya. Ini saya kasih air, tapi nggak detect. Ah, ini nggak main, ini, Microsoft ini. Padahal saya kasih air, swimming, tapi nggak ada airnya sama sekali. Itu NPU-nya detect ya, bro. 89 persen, 50, 65 persen. Nah, itu NPU-nya detect. Ini bisa detect di test manager. AMD nggak bisa detect. Intel bisa detect. AMD kemana aja ini, bro. Masa kalah sama Snapdragon? Sekarang saya coba co-pilot. Nah, ini co-pilot-nya online ya. Bercuma kalau co-pilot online. Jadi, NPU-nya sia-sia, bro. Nah, kayak gini. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa gaul, kayak gitu loh, bro. NPU-nya nggak bekerja. Padahal udah 45 tops. Minimal tuh 40 tops untuk menjalankan co-pilot offline. Tapi saya coba nggak bisa. Atau mungkin cara saya yang salah, bro. Kamu bisa komen di bawah, bro. Barangkali nemu triknya, nanti saya coba di video berikutnya ya, bro. Nah, kayak gini loh, bro. Ini secara online, nggak ngefek. Terus sudah ada auto-translate ya, auto-caption di Windows. Ini berfungsi. Di atas itu kelihatan itu, auto-caption-nya. NPU-nya juga bekerja. Nah, ini jami ini, bro. Jadi, buat yang nggak ngerti bahasa Portugal, bahasa Rusia, bahasa Planet Namek, kamu bisa aktifkan auto-caption di Windows. Biar NPU-nya yang menerjemahkan sesuai dengan bahasa tersebut, bro. Cuma ini saya coba video saya, bahasa Indonesia, terjemahkan bahasa Inggris. Ngawur semua. Jadi, Microsoft masih perlu update lah. Masih bagusan translate-nya punya Google. Daripada punyanya Microsoft. Ini saya coba easy diffusion ya. Satu image-nya itu di 9 menit. Pakai CPU, bukan pakai NPU. Karena tidak cocok. Mau kamu pakai easy diffusion, pakai stable diffusion, NPU-nya ini masih belum bisa dipakai. Kecuali pakai Intel. Kalau AMD juga bisa, ribetnya minta ampun, bro. Paling enak itu Intel. Install, install, install. Masuk ke GitHub. Easy diffusion atau stable diffusion bisa. Tapi kalau AMD, ya enak ribet cuma bisa. Kalau ini, belum bisa. Jadi, lebih irit render image pakai NPU daripada pakai GPU yang boros daya. Saya coba di game Spider-Man, game AAA. Setting-nya high, ray tracing-nya enggak terdetek. Jadi, off. Itu high semua loh, bro. Di full HD. Ini bisa dapat di... Wah, 40 tadi, bro. 30 fps-an. Sampai 40. RTSS tidak terdetek. Jadi, Riva Juner, HWinfo itu enggak terdetek. Jadi, enggak keluar sama sekali. Saya pakai software tambahan untuk ngecek FPS-nya. Beberapa map ini juga error. Nah, ini kayak jalan ini. Enggak tahu game lain ya. Karena God of War error. Cyberpunk error. Saya coba yang RDR juga error. Yang bisa Spider-Man sama nanti ada GTA V, bro. Tapi kalau saya lihat game-nya ini smooth, lancar. Enggak ada masalah. Ya, sekelas RTX 2050 lah. Bisa mendapatkan 30-40 fps. Masih smooth oke. Map-nya rusak tadi juga enggak terlalu parah ya. Enggak ke semuanya objek. Jadi, kayak gedung, mobil, orang itu masih aman. Hanya satu map jalan aja yang rusak, bro. Seperti gitu. Enak ini, bro. Ini kita cari lagi. Apakah ada yang map rusak? Ini ada. Tata-tata di asfal, bro, ya. Mobil masih aman. Ban aman. Orangnya aman. Teksturnya aman. Map-nya aman. Aman semua cuma di jalan aja, bro. Sekarang saya coba game GTA V. Nah, itu dapat di 100 fps lebih. Ngeri, bro. 100 fps lebih. Kalau untuk settingannya, ini di full HD. Seperti gini ya, grafiknya. Nah, itu full HD. Facing-nya off. High sama normal campur. Jadi, ya bisa dibilang medium ke high, bro, ya. Itu bisa dapat di 140 fps. Gila. 150 fps. Ngeri ini, bro. Di full HD loh, ya. Ini padahal enggak detect VGA-nya sama sekali. Jadi, pada waktu kemasuk game GTA V, itu dibilangi bahwa laptopmu ini enggak support. Kamu mau paksa masuk apa enggak? Saya paksa masuk, ternyata itu semut, bro. Kayak gini. Tetap RTSS enggak detect, HWinfo enggak detect, saya pakai fraps. Hanya ada fps di atas. Jadi, saya enggak bisa tahu clock-nya gimana, panasnya gimana, TDP-nya gimana. Saya enggak bisa tahu, bro. Karena masih sangat sedikit software yang support, ya. software benchmark yang enggak bisa di-install, enggak bisa di-play. Kadang-kadang bisa di-install, di-play blank. Ada yang enggak bisa di-click juga. Jadi, di-click dua kali, diem aja juga ada. Jadi, sayang banget. Masih belum bisa tes dengan maksimal. Kita tinggal tunggu update-an ke depan dari Windows ini untuk memberikan supporting sama ARM. Nah, seperti itu review dari Lenovo Yoga Slim 7, Snapdragon X Elite, harganya Rp24 juta, poin plus-nya banyak. Jadi, pertama, kamu menikmati prosesor baru. Terus, yang kedua, built-in NPU, tops-nya tinggi. Terus, sudah Wi-Fi 7. Bisa main game, beberapa game ya. Sekitar 60-65% game bisa dimainkan di sini. Terus, sudah OLED, 3K, Thunderbolt, tipis, ringan. Terus, kameranya bagus. Audionya sudah OPTX, support modem, tapi tipe tertentu, bro ya. 4 nanometer, sama, sudah, itu aja. Kalau minusnya, banyak game yang nggak support, biarpun kamu install di Steam. Terus, harganya muahal banget. Rp24 juta, muahal banget menurut saya. Semuanya tipe C, tidak ada tipe A, harusnya dikasih tipe A lah. Tapi ya, setelah itu, bro. Ngejar tipisnya. Jadi, harus membuang tipe A, terus suka matian. 15-20 detik. Jadi, tergantung kamu lah. Kamu membeli laptop ini, apa enggak? Kalau saya sih, masih 50-50, bro ya. Karena harganya terlalu tinggi. Nunggu turun, atau sekarang, bro? Atau nanti tambah naik terus. Karena dolar ini, nggak pernah turun, bro. Kita beli gadget itu, semua berpaku sama dolar. 15 ribu, eh, 16.300. Kalau 17 ribu, ini jebol di 25 juta. Aduh, nggak tahulah. Komen di bawah. Saya Dedek Isan, di Gaskam Channel. Salam teknologi.